Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini 10 Juli 2022. Dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh kasih anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman Tuhan, menyenangkan hatinya, bahkan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Nah saudaraku, mari kita bersiapkan hati kita lebih lagi dan kita boleh memberikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Bapak yang sungguh baik, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang begitu besar yang kami rasakan. Kami percaya bahwa engkau yang menuntun kami, membimbing kami ke air yang tenang, karena engkau adalah gembala yang baik. Bapak kami yang di surga, kami percaya engkau lebih lagi menyatakan kebenaranmu kepada setiap kami, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kami ya Bapak, urapi kami, penuhikan, sehingga kami boleh dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menggenapi firmanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, jadilah gendakmu di dalam kami. Terpucilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Ceritakan Perbuatan Tuhan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Masmur 78. Baiklah, saudaraku, saya akan membacakan firman ini buat saudara-saudaraku. Saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal ini. Pelajaran dari Sejarah Nyanyian pengajaran Asaf Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ujapan mulutku. Aku mau membuka mulut, mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purubakalah Yang telah kami dengar dan kami ketahui Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya Telah ditetapkannya peringatan di Yaku Dan hukum Taurat diberinya di Israel Nenek moyang kita diperintahkannya Untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian Supaya anak-anak yang akan lahir kelak Bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah Tetapi memegang perintah-perintahnya Dan jangan seperti nenek moyang mereka Angkatan pendurhaka dan pemberontak Angkatan yang tidak tetap hatinya Dan tidak setia jiwanya kepada Allah Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Yang telah diperlihatkannya kepada mereka Tetapi Tuhan adalah bersifat penyayang Ia mengampuni kesalahan mereka Dan tidak memusnahkan mereka Banyak kali ia menahan murkanya Dan tidak membangkitkan segenap amaran Beberapa kali mereka memperontak terhadap dia Di padang gurun Dan menyusahkan hatinya di padang belantara Berulang kali mereka mencoba ya Allah Menyakiti hati Yang maha kudus dari Israel Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit Laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya Dipilihnya daud hambanya Diambilnya dia dari antara kandangkan dan kambing domba Dari tempat domba-domba yang menyusui Didatangkannya dia Untuk menggembalakan yakub umatnya Dan Israel miliknya sendiri Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangan Amin Beraraku yang dikasih oleh Tuhan Berbagi cerita adalah suatu bentuk komunikasi manusia yang paling mendasar Yang memberidakan manusia dengan mahluk hidup lainnya Apakah itu cerita? Cerita adalah serangkaian peristiwa yang memiliki alur sampai awal, tengah, dan akhir Bercerita adalah cara kita menghubungkan peristiwa dan menyajikannya dalam sebuah alur yang memiliki hubungan sebab akibat Seperti peristiwa A mengakibatkan peristiwa B Mengakibatkan keputusan C Dan seterusnya Seperti kegiatan anak-anak menghubungkan titik-titik dan menghasilkan gambar Bercerita juga menghubungkan beberapa bagian menjadi sebuah bagian gambar yang besar yang dapat dimengerti dan dinikmati oleh orang Saudaraku Manusia memiliki kebutuhan yang besar untuk berbagi cerita Kenapa? Karena kita adalah mahluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama Hubungan yang baik membutuhkan pengenalan dan pemahaman satu sama lain Bercerita menjadi alat komunikasi yang kuat untuk menghubungkan satu sama lain Karena bercerita memiliki kelebihan dibanding metode komunikasi yang lain Kekuatan cerita adalah kemampuan untuk dapat memberikan lebih Ataupun menyajikan dari sekedar informasi Cerita yang baik memunculkan emosi yang dapat menarik minat pendengarnya ketika cerita itu diperdengarkan Dan pendengar diajak masuk dalam cerita yang memunculkan empati Cerita yang baik juga akan menampilkan nilai-nilai inti dari budaya Dan juga membagikan tampak pendengar merasa digurui dan diceramai Namun justru lebih mudah untuk mengingat dalam jangka panjang Saudaraku, masmur ini dimulai dengan panggilan untuk mendengarkan Apa yang hendak dikumandangkan oleh pemasmur Yang hendak dibagikan adalah ucapan berupa amsal dan teka-teki Yang merupakan warisan dari zaman dahulu Cerita ini telah diturunkan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya Dan adalah kewajiban pemasmur untuk membagikannya Menceritakannya kepada generasi di bawah Dan yang terutama hendak dibagikan adalah puji-pujian kepada Tuhan Yang bekerja dengan kekuatan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib Saudara, inilah yang menjadi misi dari pemasmur Ia telah mendapatkan warisan berupa tradisi Tentang peraturan yang datang dari Allah sendiri Peraturan Allah ini jalan menuju kehidupan yang sejahtera Karena peraturan ini diberikan oleh pencipta alam semesta Yang menyatakan bagaimana supaya kita hidup Sesuai dengan desain dan rancangan Allah sendiri Bagian kita sebagai manusia adalah Menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah Mengingat dan merayakan pengalaman kita bersama dengan Allah Memegang perintah dan memiliki hati yang tetap setia kepada Allah Saudaraku bagaimana hal ini bisa tercapai Dengan cara membagikan kabar, peraturan, kesaksian, firman Tuhan Allah melalui cerita Seperti yang dilakukan oleh Pak Masmur Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca Allah yang merancang manusia memahami Betapa kuatnya pengaruh dalam bercerita Dan memerintahkan kita untuk melakukan Agar peraturan dan kesaksian tentang Allah Dapat dibagikan kepada kalangan yang lebih luas Lintas budaya dan lintas generasi Hal ini adalah panggilan bagi kita sebagai manusia Untuk belajar, membagikan, bercerita Dan menjadikannya sebagai alat untuk berkomunikasi Tentang kesetiaan dan kebaikan Allah Ketika kabar ini menjadi cerita yang memiliki tema yang baik Kita boleh belajar untuk menanladani Apa yang terjadi dalam cerita ini Sebaliknya jika cerita ini bernada tidak baik Karena berisi kegagalan dan kelemahan Kita juga tetap bisa belajar untuk tidak melakukan Apa yang terjadi dalam cerita tersebut Kita belajar lewat cerita dan mengajarkan lewat cerita juga Saudaraku Di dalam masmur ini terdapat panggilan bagi kita Untuk menjadi pembawa kabar Tentang kehebatan kuasa dan kasih Allah Bagi orang lain Pemasmur juga belajar untuk mengingat Setiap karya-karya Tuhan di dalam sejarah Dan semuanya sungguh-sungguh membawa Satu cerita yang lengkap Yang utuh Dan ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup bangsa Israel Sekalipun demikian Allah tetap mengasihi mereka Tuhan tetap memberikan mereka karya-karya yang ajaib Dan mau agar orang-orang Israel tetap percaya kepada Tuhan Dan mereka memberikan hal ini menjadi pelajaran Agar di generasi selanjutnya mereka tetap semakin setia dan taat Kepada Tuhan Dan tidak mengalami murka Tuhan Saudaraku Perbuatan yang kita ceritakan dapat mengiklami pendengar Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Dan mengubah cara hidup menjadi lebih baik di kemudian hari Saudaraku Di dalam kehidupan kita Janganlah lupa untuk menceritakan setiap karya Tuhan Banyak perbuatan Tuhan yang nyata Yang kita alami bukan? Mari ceritakan dan perkenalkan Tuhan Sebanyak mungkin Agar mereka makin bertumbuh Di dalam iman Dan makin taat Sungguh indah jika kita menjadi Generasi yang memuliakan nama Tuhan Karena orang-orang akan terinspirasi Dari kabar yang kita ceritakan Amin Demah firman Tuhan Yang dapat kita dengar pada hari ini Saudaraku Mari kita tutup di dalam doa Bapak kami yang sungguh baik Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar Firmanmu menjadi sulung Menjadi pelita bagi kaki kami Engkau yang membawa kami semakin memerti Dengan kebenaran firman Kami mau respon dan melakukannya Dengan sumbu-sumbu Kuduskan setiap kami ya Bapak Sembukan kami Ajar kami Untuk kami tinggal di dalam kebenaran Terpujilah namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Semangat pagi dan semangat beraktifitas Saudaraku God bless you all Terima kasih telah menonton!